Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Cekta Tutorial Nah di video kali ini mungkin saya akan share aja nih Kalau misalkan teman-teman mengalami masalah Ataupun force close aplikasi Laika LMC 8.4 ini Contoh seperti ini ya teman-teman ya Ketika kita coba masukkan ataupun kita mengklik sesuatu Tiba-tiba dia force close Dan selanjutnya dia itu tidak bisa kebuka ya Malah seperti ini, terus berhenti Kita coba seperti ini Misalkan kita pilih tag video ya Seperti ini juga dia sama malah nggak kebuka Kemudian juga tag selfie seperti ini Dia juga sama nggak kebuka Intinya dia stuck seperti ini Ini caranya gampang banget teman-teman ya Yang pasti teman-teman disini langsung saja masuk ke dalam info aplikasi Nah selanjutnya teman-teman disini tinggal hapus data dan case-nya Seperti ini, jadi dikembalikan ke default Dikembalikan ke awal gitu ya Nah kalau sudah seperti ini nggak perlu di-uninstall Kalau sudah seperti itu tinggal masuk lagi ke dalam aplikasi kameranya Dan izinkan seperti pas pertama kali kita install aplikasinya cuy Dia akan langsung kebuka seperti ini ya Nah dan juga disini kalau sudah seperti itu kita tidak harus buat lagi tes Karena dia sudah langsung aktif untuk fitur pengaktifan confignya cuy Contoh disini ya Nah dia sudah aktif nih Tinggal kita langsung aja pilih confignya Import aja Dan dia akan langsung kembali lagi seperti awal Nah makanya untuk aplikasi-aplikasi kamera seperti ini Contohnya Leica seperti ini banyak banget settingan opsi developer-nya banyak banget cuy Pengaturan lensa kemudian pengaturan lainnya itu sangat detail sekali Sebaiknya disini teman-teman jangan setting-setting aja Ya kalau misalkan memang nggak paham Gitu ya tunggu aja nanti update-update config selanjutnya ya Seperti itu teman-teman Oke mudah-mudahan jelas Dan teman-teman bisa langsung saja coba lagi untuk foto-foto cuy Ini jadi keren banget hasil fotonya Mantep cuy asli Tuh ya Ini khas banget ya Leica ini mah Dari jenis fotonya juga tuh teman-teman Mantep ya Keren Oke itu aja teman-teman ya Semoga ada informasi yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke